Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Hari ini saya ingin menjelajahi salah satu waduk yang berada di Jakarta Barat Alhamdulillah saat mengunjungi waduk ini Saya didampingi oleh Mbak Regina Sandriati Selaku staff bidang geologi, konservasi air beku dan penyediaan air Dinas Sumberdaya Air Jakarta Dan juga Pak Buntoro Selaku pihak kontraktor Lesindo Utama Sakti Yang menjalankan proyek waduk ini Kita saat ini sedang berada di Waduk Aseni Lokasinya di Jalan Haji Aseni Raya Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat Luas area dari keseluruhan waduk ini sekitar 4 hektare Luas area biru atau yang terisi air berupa waduk itu ada di 3 hektare ya Pak Buntoro Jadi sekilas tentang waduk ini Waduk Aseni dibangun dimulai di tahun 2022 Kemudian dilanjutkan kembali pembangunannya di tahun 2023 Ketiga pembangunannya itu meliputi pembangunan turap waduk Jogging track Rumah jaga, railing Termasuk pintu air Garis besarnya itu Untuk proses pembangunan waduk ini kita mulai di tahap pertama yaitu di tahun 2022 bulan Agustus Untuk pertama kali kita mengerjakan pekerjaan ini yaitu kita fokus ke pekerjaan penggalian Jadi untuk penggalian waduk disini dibagi 3 zona Yang pertama adalah zona 1 bagian tengah zona 2 bagian sisi barat dan yang zona 3 ada di sisi bagian timur Jadi di tahun 2022 itu kita fokus hanya di pekerjaan galian waduk itu sendiri dan galian saluran air Air terus ada juga pekerjaan fondasi turap termasuk seperti itu Untuk selanjutnya yaitu di pekerjaan tahun 2023 kita mulai mengerjakan pekerjaan fasilitasnya Seperti pekerjaan jalan rigid, pekerjaan pendestrian, pekerjaan kanstein, dan pekerjaan railing Dan juga pekerjaan-pekerjaan jenis fasilitas Seperti ada pos jaga, ada pekerjaan pager pengaman, dan lain-lain Sobat Jelajah Jakarta, Waduk Semanan ini berada di lokasi Dimana merupakan lahan pengganti developer Agung Sedayu Yang membangun Taman Anggrek Residence Sebuah apartemen di Kelurahan Tanjung Duren, Kecamatan Grogol, Jakarta Barat Pialahan ini kalau dirunut dari itu merupakan lahan pengganti Dari dibangunnya Taman Anggrek Residence waktu itu punya Sedayu ya Agung Sedayu Terus tadi diceritain juga akibat dari adanya kejadian banjir juga Sehingga dibentuklah Waduk ini gitu Untuk saat ini dari pihak PT Lesindo Utama Sakti Sudah melaksanakan pekerjaan Sejumlah 100% pekerjaan sudah selesai Untuk pekerjaan kontrak di tahun 2022 dan tahun 2023 Jadi nanti mungkin kalau ada pekerjaan yang rusak masih kita perbaiki Tapi kalau untuk item pekerjaan yang ada di RAP Kita sudah 100% kita kerjakan Selesai Sobat Jalan Jaya Jakarta berapa banyak sih inlet atau saluran air yang masuk ke Waduk Semanan ini Mungkin saya tambahkan terkait untuk teknis dari sistem Waduk yang saya pahami Yaitu seperti ini Pak Jadi air itu masuk posisi masuk dari inlet ke area penampung lumpur atau sepilway Nah dari sepilway ini keluar ke area Waduk ini sudah bersih Nah begitu nanti air di Waduk ini sudah memenuhi batas Nanti akan dikeluarkan lewat outlet Kalau jumlah inletnya kita nantinya ada dua Yaitu inlet yang intinya itu dari Kali PHB Semanan Dan yang saat ini sudah kita kerjakan Itu sodetan dari Kali depan Jalan Haji Aseni Sobat Jalan Jaya Jakarta Waduk Semanan ini sudah dibangun dua tahap Menurut rencana Waduk ini akan diperlebar lagi Jika pembebasan lahan di sejumlah ruas dekat Waduk sudah kelar Ini kan sudah dibangun dua tahap ya Pak 2022 dan 2023 Berikutnya sih di 2024 belum masuk ke rencana kami Tetapi kami menunggu kepastian dari pembebasan lahan Baru setelah itu nanti kita lanjutkan kembali Sobat Jalan Jaya Jakarta sebagaimana sudah dijelaskan di awal Bahwa pembangunan Waduk ini punya alasan kuat Yakni untuk mencegah terjadinya banjir di wilayah sekitar Waduk Oleh karena itu Dinas SDA berharap Waduk ini benar-benar dijaga dengan baik Terkait pembangunan Waduk Aseni Kami dari Dinas Sumberdaya Air Provinsi NKE Jakarta Berharapnya Waduk ini dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar Khususnya di Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres Dan juga bisa menjadi salah satu pilihan ruang interaksi publik juga bagi masyarakat Sobat Jalan Jaya Jakarta oleh karena saat ini PT. Lesindo Utama Sakti masih bertanggung jawab untuk masa pemeliharaan Waduk ini Pak Buntoro berharap warga yang ingin memanfaatkan Waduk ini harus mengikuti aturan yang ditetapkan Terutama jangan membuang sampah di Waduk Untuk pesan kami dari PT. Lesindo Utama untuk masyarakat daerah Semanan dan sekitarnya Yang pertama itu untuk selalu menjaga kebersihan Waduk Jadi buat yang berencana atau bermain di area sini untuk selalu menjaga kebersihan Terus yang kedua yaitu untuk masyarakat saya himbo juga untuk tidak membawa kendaraan masuk ke area Misalkan ada yang mau berkunjung nanti kita siapkan untuk parkiran Jadi kita tidak izinkan untuk berlintas di area jogging track maupun inland track menggunakan kendaraan Terus pesan juga untuk masyarakat untuk tidak mancing di area Waduk tersebut Dan kami mohon kepada masyarakat kita akan tutup pager mungkin di jam 4 sampai jam 5 sore Di himbo untuk masyarakat untuk tidak masuk di jam malam atau di malam hari Seperti mancing atau bermain mungkin untuk tidak dilakukan seperti itu Pak Untuk masa pemeliharaan yang pekerjaan di tahun 2022 selama 2 tahun Begitu pula yang di tahun 2023 Jadi kita dari PT Lesindo Utama Sakti masih punya tanggung jawab untuk melaksanakan pemeliharaan selama 2 tahun ke depan Seperti itu Pak Sobat Jelajah Jakarta demikian penjelajahan saya di Waduk Semanan ini Semoga bermanfaat dan informatif Sampai jumpa di episode berikutnya Salam Persatuan Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton